Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Pemerintah telah menyampaikan RAPBN 2024 kepada DPR pada Rabu lalu 16 Agustus 2023 Namun sejumlah ekonomi menilai sejumlah target dalam RAPBN 2024 terbilang ambisius Menilik kondisi ekonomi global dan domestik Target tersebut hanya bisa dicapai apabila inflasi di dalam negeri benar-benar bisa dikendalikan Dan adanya terobosan kebijakan Serta belanja negara yang benar-benar efektif Pertanyaannya di tahun politik bisakah hal tersebut dilakukan? Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2024 dinilai cukup ambisius Misalnya saja target pendapatan negara sebesar 2.781 triliun rupiah Dengan penerimaan perpajakan sebesar 2.307,9 triliun rupiah Dan PNBP 473,0 triliun rupiah Target tersebut naik cukup signifikan dibanding target APBN 2023 yang hanya sebesar 2.463 triliun rupiah Bukan pesimis, namun gejolak perekonomian global Khususnya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia termasuk migas Terpantau masih terus menurun Yang berakibat seretnya penerimaan pajak dari sektor tersebut di semester 1 2023 Tidak hanya itu, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 6,5 hingga 7,5 persen Dan rasio gini 0,374 hingga 0,377 Direktur eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai target kemiskinan dan rasio gini cukup berat untuk dicapai Pasalnya, meski bantuan sosial dicanangkan cukup tinggi Tapi nyatanya inflasi masih cukup berat dirasakan oleh masyarakat Kami melihat bahwa kemiskinan kita masih cukup dalam ya Yang pertama tentu saja meskipun anggaran bantuan sosial cukup tinggi Tetapi nyatanya kenaikan harga juga dirasakan oleh masyarakat miskin Jadi dengan situasi ini angka 7,5 persen sebagai batas tertinggi tidak akan tercapai Kami melihat masih tentu berada di angka 8,5 sampai 9 persen begitu Di hadapan para wakil rakyat dan disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri Presiden Juku Widodo menyampaikan RUU APBN 2024 dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi yang berkelanjutan Di tengah ketidepastian iklim ekonomi global terlebih dengan gejolak politik dalam negeri pada tahun depan Ditambah keterbatasan ruang gerak fiskal Cita-cita tersebut perlu dibuktikan melalui terobosan kebijakan serta belanja yang berkualitas Tim Liputan Metro TV